Menanggapi aspirasi dari Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar memastikan akan mengevaluasi izin perusahaan di Kalbar, termasuk milik PT Mayawana Persada. Selain itu, ia memastikan aspirasi yang disampaikan masa dalam aksi ini juga disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditindak lanjuti. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar Adiyani bersama jajaran menyambut langsung aksi masa dari Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis di halaman kantor Dinas LHK Kalbar Senensori. Ia mengapresiasi penyampaian aspirasi bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup sedunia secara tertib. Adiyani mengatakan pemerintah mendukung masyarakat dalam menyelamatkan kerusakan hutan dan lingkungan. Untuk itu, apa yang menjadi aspirasi ini juga menjadi atensi pihaknya, serta memastikan aspirasi tersebut sampai ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat ditindak lanjuti secara serius. Perkenaan perizinan, kami melalui surat Bapak Gubernur di tahun 2021 sudah menyampaikan melakukan evaluasi. Dan tahun ini kami akan melakukan evaluasi tahap 2. Nah ini akan kami sampaikan kepada Ibu Menteri yang tentunya tahap 2 ini juga sudah kami sampaikan ke Pak Sekjen. Nah Pak Sekjen mengapresiasi kami untuk segera melakukan itu. Adiyani menambahkan selain melakukan evaluasi terhadap PT Mayawana Persada, pemerintah juga mengevaluasi 73 perusahaan yang bergerak di hutan tanaman industri dan hutan alam. Dari jumlah tersebut di tahun 2021, pemerintah sudah mencabut 4 izin perusahaan HTI di Kalbar. Ia menjelaskan dari 14 juta hektare luas hutan di Kalbar, 2,8 juta hektare di antaranya merupakan lahan gambut dan mengalami kerusakan, sehingga kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan kerusakan melalui program restorasi sangat diperlukan yang dimulai sejak tahun 2017 lalu. Tim Liputan, RUWAITV mewartakan.